Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Adir Review Jadi video kali ini saya mau sharing pengalaman saya setup mobile gaming smartphone Menggunakan Black Shark 4 Jadi dengan smartphone ini kita tuh bisa main game dengan lebih seru Nah disini kenapa saya pilih Black Shark 4 Karena Black Shark 4 ini adalah HP gaming paling terjangkau buat tahun 2021 ini Spek unggulan dari Black Shark 4 ini yang pertama dia pake Qualcomm Snapdragon 870 Dengan RAM yang saya tes ini 8GB dan internal storage 128GB Punya Magnetic Pop-Up Triggers 144Hz Ultra Smooth Display Dan dia punya up to 120W Hyper Charging Gimana? Mantep kan? Tapi nilai dari Black Shark 4 ini bukan cuma di speknya guys Tapi di beberapa aksesoris yang dia punya Pertama disini mau sharing ya Kalau misal saya main game MOBA seperti Mobile Legends ini Saya mainnya tuh pake smartphone aja guys Ini nyaman banget Dapet settingan rata kanan Dan layarnya tuh bener-bener responsif 144Hz Dengan 720 touch response Yang untuk smartphone ini masih tertinggi nih di kelasnya Terima kasih telah menonton Yang saya suka yaitu disini adanya tampilan untuk nampilin fps Suku baterai dan juga frekuensi CPU Lanjut untuk game yang kedua Ini untuk main game racing nih Kayak Asphalt 9 ini Yang kontrolnya tuh cukup simple Nah disini saya tambahin kabel USB-C to HDMI Jadi ini saya sambungin game ini ke monitor gaming So hasilnya pas main game ini berasa pake konsol gaming nih guys Mantep banget ya Ini saya pake game-game yang biasanya tuh kontrolnya gak terlalu ribet Jadi kita bisa fokus ke monitor gamingnya Terus kalau untuk game ini Game kayak Free Fire atau PUBG Mobile Ini untuk performa jelas ya Kalau buat PUBG Mobile bisa main sampai 90 fps Atau pake grafis Ultra HD Biar lebih kerasa kalau ini HP gaming Disini saya aktifin magnetic pop-up trigger Dengan slide tombol di atasnya Jadi dengan tombol ini tuh kita bisa atur fungsinya ya Dan tentu disini saya pake untuk nembak dan juga aim So rasanya seperti tombol R1 dan L1 Nah buat kalian yang pake Black Shark generasi sebelumnya Dan terbiasa sama gamepad ini Tenang Jadi ini juga support sama Black Shark 4 ini Ini juga asik banget Untuk main PUBG seperti ini Yang tombol-tombolnya Sama sih kita bisa custom sesuai keinginan Nah kalau untuk aksesorisnya selain gamepad Ada beberapa aksesoris gaming lain ya Yang bisa untuk menemani pas main game PUBG Yaitu Black Shark Bluetooth Earphone generasi kedua Jadi yang menandakan ini gaming banget Adanya lampu RGB yang kita bisa setting warnanya nih Gokil Keren banget nih Terus ada game mode Jadi di mode ini tuh latensinya jadi rendah banget Dan dengerin step musuh ini jadi makin jelas Enak nih kalau untuk main PUBG Nah terus ini saya juga pake Black Shark Fun Cooler 2 Pro Ini kalau misalnya keraca panas tuh HPnya Ini bisa banget pake ini Ini ya saya tes main PUBG kurang lebih sejam tuh Suhunya emang mencapai 43 derajat Celcius Dan ketika dipake ini bisa cuma 25 derajat ya Karena dia ini punya mode Frozen Jadi kalau pake ini tuh gak ada penurunan performa saat main game Gokil sih dan tenang Kalau main pake ini kesan gamingnya tuh malah makin kerasa loh Karena ada lampu RGB juga di cooler ini Nah terakhir game yang masih seneng banget buat saya mainin Yaitu Genshin Impact Dan tenang masih lancar kok pake Black Shark 4 ini Masih bisa dapet rata kanan di atas 50an FPS Terus biar pengalaman gamingnya makin asik nih Saya pakein Black Shark Gaming Keyboard Ini adalah One Hand Mechanical Gaming Keyboard Official punya Black Shark ya Dia punya koneksi Bluetooth Yang kita bisa koneksikan lewat Shark Space juga Dan disini dia tuh punya pilihan lampu RGB di setiap tombolnya ya Jadi ngebuat makin gaming banget lah Asik Nah terus dia tuh punya USB buat koneksi ke mouse Saya pake mouse biasa Soalnya belum punya mouse Black Shark nih Ini kalau untuk main Genshin Impact Ini berasa pake PC Gaming Keyboard Mantap Nah guys Itu tadi adalah setup smartphone gaming saya Menggunakan Black Shark 4 ini Gimana pendapat kalian? Coba kasih komen di bawah Sekian dari saya Ade Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya